Menyusul temuan 76 sapi di delapan desa yang terindikasi menderita penyakit mulut dan kuku atau PMK, pemerintah Kabupaten Kediri berencana menutup pasar hewan. Langkah ini diambil untuk mencegah penyebaran PMK yang lebih luas dan merugikan ekonomi yang lebih besar dari para peternak dan pedagang. Bupati Kediri Hanindito Himawan Pramana tengah menyiapkan rencana penutupan pasar hewan di Kabupaten Kediri. Menyusul temuan 76 sapi di delapan desa yang terindikasi menderita penyakit mulut dan kuku atau PMK. Hari ini Bupati bersama Forum Komunikasi Pimpinan Daerah berdiskusi dengan para pedagang di pasar hewan tertak Kabupaten Kediri untuk membahas rencana ini. Menurut Bupati Kediri, penutupan adalah langkah efektif untuk menjaga penyebaran yang lebih luas mengingat meluaran PMK yang cepat. Terlebih, hari ini Dinas Ketahanan Pangan dan Peternakan Kabupaten Kediri mengaku kecolongan dengan ditemukannya satu ekor sapi dari jombang yang mengalami suspek PMK di pasar ini. Jika hal ini dibiarkan, pihaknya khawatir para pedagang dan peternak justru akan mengalami kerugian yang lebih besar di Idul Adha Juli mendatang. Ini dalam waktu 4 hari terjadi lonjakan yang cukup signifikan. Memang dari para teman-teman pedagang pastinya akan keberatan karena ini berkaitan dengan kebutuhan hajat hidup teman-teman pedagang. Tapi di satu sisi banyak pertimbangan mengingat bulan Juli, awal Juli nanti akan ada Idul Adha, di mana perputaran sapi pasti sangat tinggi. Jangan sampai pada saat momentum tersebut kasus sedang tinggi-tingginya. Maka menjadi bahan pertimbangan kami yang ada di Forkopimda, saya dengan Pak Kacari, saya dengan Pak Kapores, Pak Ketua DPRD, Kepala Dinas Peternakan, kita mulai mempersiapkan untuk penutupan pasar-pasar hewan. Saat ini Dinas Ketahanan Pangan dan Peternakan tengah berupaya melakukan penyembuhan terhadap 76 sapi yang diindikasi menderita PMK di Desa Medowo, Banaran, Asmoro Bangun, Sukoharjo, Besowo, Kebun Rojo, Dukuh, dan Cendono. Lockdown diberlakukan selama 2 pekan sesuai masa inkubasi virus tersebut. Tim Deputan Kompas TV, Kediri, Jawa Timur.